Masih sedikitnya perilaku konsumsi masyarakat terhadap sayur dan buah berdasarkan data riset kesehatan dasar mengakibatkan sekitar 20% anak balita dan anak usia sekolah mengalami kekurangan gizi sehingga perlu digalakan pentingnya manfaat asupan gizi bagi anak. Diikuti oleh 700 ibu dan anak karnaval ayo melek gizi yang diselenggarakan untuk memperingati hari gizi nasional berlangsung meriah di Taman Menteng, Jakarta, Minggu 24 Januari 2016. Dihadiri juga oleh pakar gizi Prof. Hardin Syah. Menurutnya Indonesia masih menghadapi persoalan gizi seperti kurus, pendek, gemuk, dan anemia baik pada usia balita maupun pada usia sekolah dan remaja. Karenanya edukasi gizi seimbang sejak usia dini perlu terus dilakukan. Artinya semua kelompok makanan, makanan pokok, lauk pauk, sayur, buah, kemudian juga minuman, membatasi gula, garam, lemak, semua perlu dimakan. Hanya dari berbagai survei yang dilakukan, konsumsi sayur dan buah itu kurang, konsumsi pangan hewan itu kurang dibanding kelompok pangan yang lain. Karena itu kita perlu dorong, kita perlu ingatkan, kita perlu edukasi masyarakat, terutama ibu-ibu, supaya menata menu keluarga, jangan lupa dua kelompok pangan, menyertai semua kelompok pangan, makanan pokok dan lauk pauk. Pertemakan membangun gizi mewujudkan bangsa berprestasi, karnaval ini juga menampilkan demo masak makanan sehat oleh ibu dan anak, dan berbagai program edukasi dan konsultasi gizi. Dari Jakarta, Tina Pohan, Subur Atmamiarja, Kantor Berita Antara, mewartakan.